Liverpool kembali menunjukkan kedidayaan mereka di Premier League di awal musim ini Rekor sempurna mereka masih terjaga di Premier League sejauh ini Di musim ini juga lebih tepatnya Tapi sebuah rekor tercipta pada pertandingan kali ini ketika Nicholas Pepe berhasil melewati Virgil van Dijk Karena Virgil van Dijk sendiri di 50 pertandingan terakhir Tidak ada yang bisa mengalahkan dengan kecepatan melewati Lebih tepatnya melewati seorang Virgil van Dijk Terakhir kali menurut Opta yang berhasil melewati seorang Virgil van Dijk Adalah Mikel Merino Yang melewati Virgil van Dijk di bulan Maret 2018 bersama Newcastle Tapi walaupun seberapa hebatnya seorang Nicholas Pepe Tapi dia benar-benar tetap tidak bisa mengobat timnya Setidaknya untuk mendapatkan satu poin di Anfield Liverpool mencetak 3 gol dibuka dari Sundulan Juala Matip Terus ada penalti dari Mo Salah Setelah seorang David Luiz seperti biasa Melakukan keisangan dan menarik baju dari seorang Mo Salah Penalti yang sangat sempurna Ini sebuah penalti yang seharusnya Mo Salah memberikan les privat kepada Paul Pogba dan Norris Rashford di Man United Dalam hal mengambil atau mengeksekusi tendangan penalti Sedangkan gol dari kedua dari Liverpool juga lagi dicetak kalau Mo Salah Skill individual yang luar biasa khas dari Mo Salah Arsenal mendapatkan satu gol penghibur dari Lucas Torreira Tapi sebenarnya itu seperti terlambat untuk mengejar Liverpool di Arsenal Di benar-benar akhir benar-benar menaikkan pace mereka dan juga melakukan tekanan Tapi satu hal yang gue sangat suka dari Arsenal di pertandingan kali ini adalah Mereka menemori berhasil menerapkan deep defensive line-nya Dan melepaskan counter attack yang sangat cepat sekali Beberapa kali di awal pertandingan kita lihat Seorang Nicolas Pepe berhasil melewati banyak pertahanan dari Liverpool Walaupun Adrian berhasil menggagalkan Ada satu momen dimana Nicolas Pepe melewati pertahanan Liverpool Dan dia dengan meliuk langsung hampir ke kotak penalti Melepaskan tembakan tapi masih terlalu lemah Seharusnya dia bisa mendribble sedikit lebih ke dalam lagi Dan bisa melepaskan tembakan lebih akurat Dan ada satu lagi kejadian yang hampir membuat kita Ataupun fans Liverpool berdegup Kencang jantungnya ketika sapuan Tendangan dari Adrian jatuh ke Aubameyang Sayangnya tidak gol Jadi walaupun apapun hasil itu Liverpool tetap Liverpool Lini di tengah mereka sangat luar biasa Dikdaya sekali Jordan Anderson Hendo luar biasa sekali Juga lini di depan Liverpool Tridente itu tidak pernah salah Kalian selalu benar Jadi mungkin saja ini Fala fans Liverpool bisa bilang bahwa This is our year Karena mereka tetap berhasil mendapatkan 100% rekor Yang sangat sempurna di Pembuka Liga Inggris Jatuh pembuka Liga Inggris mereka Dan ini benar-benar Juga menunjukkan bahwa Mau salah tetap menjadi bintang Liverpool Walaupun musim ini Liverpool minim Jual Eh membeli pemain Tapi Ini tetap menunjukkan bahwa mereka memiliki klaster sendiri Lini di depan mereka Tidak banyak perubahan Tapi tetap galak Di depan Bobby Firmino Sadio Mane Dan bahkan mau salah Jadi setiap tim yang melawan Liverpool Harus bersiap-siap Untuk bermain cepat dan taktis Mungkin bisa mengadaptasi seperti yang dilakukan oleh Unai Mari di bawah pertama tadi Bermain deep defensive line Long ball Langsung ke depan Dengan menempatkan Pemain-pemain mereka yang Memiliki kecepatan sangat tinggi Walaupun hasilnya belum sempurna Tapi bisa dicoba Tapi selanjutnya Selamat buat Liverpool Di menangan A31 ini Mana suaranya fans Liverpool Yang sangat yakin Bahwa musim ini Mereka akan menjadi juara Premier League